Hai opening Ren posen gue posen itu ya opening opening Hai guys balik lagi ke channel Ahdan nggak gitu nggak gitu nggak gitu ulangin ulangin ini udah 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 ulangin ulangin Hai guys welcome back to Ahdans channel ya nggak gitu dong nggak gitu nggak gitu yang kayak gua yang kayak gua Hai guys balik lagi ke channel Ahdan enggak enggak jangan ke channel ada jalan gini kan kalau gue opening Halo guys bagi semua gua dan balik lagi dibahas topik Nah gitu tapi balik lagi semua gue rena gitu dong ih enggak lah kan ini channel lu gimana lulu terus orangnya iya sih tapi kalau juga lulu terus Halo guys bagi semua gua dan balik lagi dibahas topik episode ke-14 bener-bener 14-14 betul betul oke balik lagi bahas topik episode ke-14 berdasarkan dasar negara Pancasila anjay nggak ding berdasarkan eh jangan bawa-bawa Pancasila weh takut ntar gua goyang itik nggak ding ya berdasarkan eh berdasarkan eh si Krito yang telah kita sebarluaskan yang telah kita sebarluaskan dan saran topik dari ya nggak tahu dari siapa nggak kelihatan namanya juga kasih tau Ren kita bahas apa hari Ren kita Aduh sorry oh iya kita bahas tentang eh topik yang agak agak berat tapi sebenernya ini tuh udah banyak diomong sama orang kan cuman ya menurut gue ini masih agak berat sih karena kan eh ini bisa memicu banyak pendapat dari masyarakat belul tapi kita hari ini yaitu tentang L is for the way you look L is is LGBT 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 ya guys ya sebenernya nggak cuman LGBT tetapi yang kita bahas adalah LGBTQIAP ah siap makan tuh anjing itunya LGBTQ plus lah pokoknya plus artinya ya masih banyak lagi gitu ya sebelum itu disclaimer dulu kita nggak ada masalah pihak manapun kita cuma menyampaikan padan kita terhadap eh 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 ya sebenernya ya gara-gara ada yang nanya aja sih nggak ada yang menitip topik ya menurut pandangan kita aja oke pandangan seorang eh mahasiswa di Indonesia mahasiswa semester 4 di Indonesia sebelum itu jadi rencananya topik ini yang bawain bakal temen gua tapi kita sebenernya kita kupas tuntas dulu sebelum kita masuk kita harus tahu dulu apa sih zona yang kita masukin ini itu adalah LGBTQ plus gitu kita bedah satu-satu oke oke nah itu dia L apa Ren L Ren L is for the way aduh Acik back to back gitu Joksi L kalau setahu gue ya L itu tuh singkatan dari lesbian bener? betul artinya? suka sesama cewek gitu ya nggak sih? seorang perempuan yang suka sama perempuan lain gitu oke next G G sudah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah genosida i kok gitu main-main gini sih? nggak gay itu buat gay guys buat gay guys oke gay guys oke artinya Ren? gay itu apa Ren? gay itu ya kebalikannya kalo yang lesbian kan cewek sama cewek kalo yang gay itu yang cowok sama cowok cowok sama cowok oke 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 paham 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 asuh nggak ngerti lu lah nah next ada B apa itu B Ren? B is for the way aduh aduh B lu cari partner baru deh aduh ijan mau panggil ijan sini jangan dah terlalu berat ya B itu buat bisexual guys oke iya nggak sih? seksual, betul apa itu bisexual? gua tau kecewa sih ya? nggak tau bisexual itu itu tuh bisa suka cewek atau cowok kan kan bi bukan bisa tapi emang suka kedua-duanya gitu oke jadi misalnya ada cowok dia suka cowok dan suka cewek oke bukan suka sih ya ini tuh lebih ke orientasi seksual iya kan? iya iya jadi cowok yang orientasi seksualnya itu ke cewek dan juga ke cowok betul T apa itu T? T transgender oke transgender sensitivity gua kekecilan ya bentar ya jadi transgender adalah ya misalnya lu terakhir sebagai laki-laki lu hijrah ah nyih hijrah nggak gitu dong caranya lu menyebrang kepada kepada menjadi perempuan gitu transgender ya gender lu lu ubah entah itu secara pengakuan diri lu atau mengubah di sertifikat kelahiran ataupun sampai operasi gitu oke jadi itu intinya ya LGBT itu onentasi seksual seseorang lah yang macem-macem oke nextnya cepet aja karena durasi juga tahun kelamaan q itu queer itu jadi ini orang orang yang queer ini adalah orang yang tidak ingin diidentifikasi gitu jenis kelapa ini ya jadi gua nih misalnya gua seorang queer gua nih nggak pengen di judge atau di di apa namanya ditunjuk sebagai laki-laki atau perempuan pokoknya nggak mau gitu jadi orang yang nggak di labelin masalah orientasi seksualnya oke itu yang queer ya oke queer questioning eh q yang selanjutnya adalah questioning itu adalah orang-orang yang masih mengeksplore identitas gender mereka ini sebenarnya agak bingung sih sama kayak q nya questioning misalnya gua nih seorang yang questioning berarti gua masih bingung dan masih mengeksplore kira-kira orang anti seksualnya tuh kemana gitu gua gender gua nih apa gitu oh gitu ya kita nggak mau bahas terlalu gimana-gimana tapi yaudahlah ya pokoknya itulah ya i adalah yang selanjutnya interseks interseks adalah orang yang nggak jelas gitu bukan laki-laki atau perempuan itu biasanya mereka operasi 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 nggak tau ya apa enzim atau apa kromosom jadi mereka tuh terdeteksinya kromosomnya tuh bukan XX atau perempuan dan bukan juga XY atau laki-laki karena mungkin ada modifikasi ya tadi gitu bukan enzim sih apa DNA modifikasi DNA atau modifikasi jenis kelamin gua nggak ngerti pokoknya mereka tuh nggak jelas aja bukan mereka kalau queer kan mereka nggak pengen kalau nggak pengen di diidentifikasi kalau questioning mereka masih bingung masih mengeksplor kalau interseks dari orang umum melihat mereka tuh secara medisnya ya itu nggak bisa diidentifikasi gitu kalau queer kan nggak nggak mau nih dia diidentifikasi padahal dia cowok tapi nggak mau diidentifikasi kalau questioning padahal dia cowok tapi dia masih nggak yakin kalau dia cowok dia mau eksplor kalau interseks nggak bisa dibilang itu cowok secara medis ya karena ya itu tadi kromosomnya ataupun jenis alat kelaminnya gitu nggak bisa dibilang cowok gitu yang selanjutnya ada A atau ELISE apa itu Ren ELISE Ren nggak tau sumpah nggak ada briefing nggak ada briefing nggak ada briefing ELISE adalah orang yang orang antiseksualnya normal tetapi dia mendukung si LGBTQQIAAP ini atau LGBTQ plus ini tapi padahal dia normal gitu orientasi seksualnya normal disini gua bilang normal karena ya udah pada umumnya aja gitu ya orang yang pada umumnya gitu cewek suka cowok cowok suka cewek nah mereka tapi mendukung kegiatan orientasi seksual yang lainnya gitu terus A yang selanjutnya ada aseksual itu mereka itu mereka tidak tertarik dengan orientasi seksual manapun oh jadi nggak suka cowok nggak suka cowok gitu maksudnya betul kebalikan dari biseksual aseksual yang terakhir yang terakhir ada P atau panseksual itu orang yang ketertarikan seksualnya bukan berdasarkan gender jadi misalnya oh gua suka orang yang nggak salah aja kali ya yang suaranya berat mau cewek mau cowok ya dia orientasi seksualnya kesitu oh gua suka yang kulitnya sawo matang nama cewek mau cowok pokoknya dia suka itu orientasi jadi begitu guys jadi tadi ada apa aja LGBTQ I A A P tapi sebenernya kayaknya masih banyak lagi deh masalahnya beda beda-beda gua cari-cari tau juga sebelumnya beda-beda gitu ada yang ada yang banyak banget ada yang ya intinya mah itu aja sih menurut gua yang buat penjelasnya gitu LGBTQ I A P oke kasih sikat Ren kita mau bahas apa Ren se apa udah dicukupin segini jadi kayak ngejelasin doang aja di sikrit di sikrit cuman bilang apa sih bahas LGBT LGBT ya oh iya oh iya gua baru inget gua kan waktu itu pernah apa pernah bikin pertanyaan sebenernya bukan pertanyaan sih iya tapi iya sih yang waktu itu gua ceritain pas SMA itu itu sempet juga tuh gua tulis gila ya gua ngapain coba eh berbuang tapi akhirnya iya iya bener investasi topik itu bener nah oke jadi seperti yang tadi gua bilang LGBT ini tuh sebenernya kan udah dikenal cara umum gitu seluruh dunia tuh udah gak asing lagi sama istilah LGBT gitu mau di kalangan muda mau tua mau kalangan elit mau gak elit mau yang meneng aja semua tuh kayak udah tau gitu LGBT itu nah yang jadi concern gua ini itu tuh biasanya orang-orang tau LGBT itu dari mana gitu gini deh atau gua nanya lu dulu deh oke lu tuh tau LGBT lu tau LGBT tau banget kan tadi aja lu dikasih tapi itu sebenernya yang barusan lu gak pertama kali tau tentang LGBT kan enggak nah pertama kali lu tau LGBT itu kapan sih? gua ya pertama kali tau LGBT waktu sebenernya kita udah dari dari SD sih ya kalo ledekan homo-homo maho ya kan? oh iya bener-bener yang disini dimasuk LGBT itu kan komunitasnya ya kayak satuan itu gitu terbentuk kayak benderanya segala macem gua pertama kali tau di game oh game apa tuh? game waktu itu tuh game eh bukan eh bukan bukan game dulu di 9 Gage gua dulu waktu SMP gua IG follow 9 Gage terus kayak tiba-tiba lagi suatu saat hype banget nih apa sih bendera-bendera pelangi-pelangi ini ya itu awalnya LGBT doang kan eh awalnya LGBT doang gitu rame terus makin kesini gua main paladin keluar bendera-benderanya di gamenya main Apex juga mulai keluar kata gua pas main Apex itu kok banyak banget benderanya ga cuma pelangi doang gitu ada yang pink biru ada yang merah merah kuning ini apa nih kok banyak banget ternyata setelah gua obrolin juga bareng-bareng sama ya lu ya waktu itu bima ternyata tuh ga cuman segitu doang gitu ga cuman LGBT doang ada yang ya tadi ada yang aseksual queer questioning terus gua inget banget oh ya tadi kayaknya ada yang kurang ada ini liquid liquid gender jadi dia tuh berubah-rubah gitu tuh kayak Senin dia orientasinya Selasa Rabu jadi berubah-berubah gitu ternyata gua cari tau cari tau ternyata banyak gitu dan kira kayak tadi aja LGBTQ LGBTQI 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 itu banyak banget C minor C-crest minor 7 ga jelas hei jangan begitu ya yah dan waktu singkat tanpa gua tau tiba-tiba banyak banget dan kayaknya menurut gua yang soal kayak gender-gender itu tadi sama orientiseksual, ada lah, orientiseksual itu, kayaknya bakal terus ini gak sih, terus berkembang gitu kayak pasti bakal ada aja yang varian baru gitu loh ya gak sih? karena dulu setahun gue tuh belum ada karena dulu setahun gue tuh belum baru baru muncul LGBT gitu, tapi tiba-tiba ada keluar queer, terus ada lagi yang apa tadi yang genderless, atau ada yang panseksual, ada yang asesual gitu, jadi bahkan sampai sekarang aja udah berapa tadi? udah masing-masing banget kan? LGBTQQQIAAP 10 yang tadi gue sebutnya iya, kayaknya bakal terus terus termodifikasi gitu iya gak sih? bener, bener kayak sebelumnya aja waktu dulu cuma LGBT kita mana kepikiran bakal ada orang question nih yang mempertanyakan gendernya atau segala macem dan yang lain-lain bener, bener, bener ya betul lah tapi nih ya sebenernya orang-orang yang apa menganut LGBT itu karena apa ya? tapi mungkin kayaknya sih kemungkinan yang paling besar ya itu karena lingkungan gak sih? iya bener bisa-bisa atau atau mungkin karena mereka sendiri gitu kalau menurut itu gimana tuh Dan? gila temen gue udah jago banget berincingan berincingan gak berincingan banget anjir cocok cocok banget anjir ya besok-besok kalau gue bawain bagus anjir gak, gak, gak gak, gak, gak dari mana ya kalau sebenernya gue udah pernah cerita juga ke beberapa orang kalau misalnya faktanya tuh kita gak ada gak ada cowok yang pure maskulin dan gak ada perempuan yang pure feminim gitu jadi misalnya kita kita persimple aja skalanya anggap aja 1-10 itu adalah misalnya buat seorang cowok tolak ukur maskulinitinya kayak jadi tuh gak ada gak ada eh bukan 1-10 dong misalnya 100% 100% ya kan 100% ini cowok hormon maskulin gue gak tau apa namanya tapi pokoknya ada aja kita sebut aja hormon maskulinnya ya nah cowok tuh gak pernah ada yang 100% bener-bener dia punya punya hormon tersebut gitu loh secara secara mutlak pure 100% pasti ada hormon feminimnya ini sekali lagi gue bukan namanya hormon maskulin dan hormon feminim tapi gue gak tau namanya lupa jadi kita anggap aja yang buat cowok itu maskulin dan yang buat cewek feminim nah karena gue dengernya waktu itu tuh dari dokter Boyka kalau gak salah jadi at least cowok tuh sekitar punya eh cowok yang normal itu di bawah 14% gitu di bawah 14% hormon yang bertolak belakangnya misalnya kayak cowok itu kalau misalnya hormon feminimnya di bawah 14% itu orientasi seksual dia akan normal gitu ya kan nah kalau cewek ya berarti hormon maskulinnya di bawah 14% normal nah itu tuh gak mungkin ada yang bener-bener nol gitu gak mungkin kayak misalnya gue nih gue pasti punya entah itu 2 3 6% 7% 11% gak tau kan hah oh itu agak banyak ya 11% terus hormon feminim kan maksud lu iya hormon feminimnya sebelumnya 11% yang penting kan di bawah 14% itu kan lu masih orientasi seksual lu masih normal kan normal iya sih nah jadi masalahnya itu ketika udah di atas 14% ketika lu udah di atas 14% itu tuh akan menjadikan lu agak sedikit bingung gitu nah tentu aja yang yang ngaruh ke apa peningkatan hormon ini itu tuh bisa macem-macem kan kayak dari kecil lu dibeliinnya baju perempuan gitu mainannya misalnya orang tua lu pengennya punya anak perempuan tapi yang lahir laki-laki akhirnya desain kamarnya segala macem akhirnya terbentuk terbentuk sisi perempuan di dalam diri seorang anak laki-lakinya gitu bisa juga dari tontonan atau mungkin yang lebih parah nih ya biasanya beberapa kasus tuh adalah anak kecil yang terkena pelecehan seksual gitu oleh orang-orang terdekatnya kayak misalnya anak-anak laki-laki jadi anak laki-laki ini punya om omnya ini orientasinya emang udah aneh gak tau dari mana nah si si ponakannya ini jadi korban kan jadi korban misalnya pelecehannya gitu nah ini tuh bisa juga ngejadiin anak ini buat mengalami apa namanya kelainan gitu di dalam dirinya yang menjadikan dia belok gitu belok belok oke biasa sih rata-rata gitu sih kok gitu ternyata ini ya gue kira lgbt itu cuman yaudah pior pengaruh dari luar aja dari pergaulan dari lingkungan rumahnya dari pendidikannya ada yang ini ya dari faktor biologisnya gitu guys ya tapi balik lagi hormon kan apa yang pengaruhnya dari luar juga gitu oke lah misalnya lu lahir lu udah hormon misalnya seorang laki-laki lahir hormon feminin yang terlalu banyak ya itu bisa diteken dan bisa di dikurangin atau gimana atau malah bertambah sesuai dengan kondisi yang dia alamin gitu semasa pertumbuhannya dia oh bener-bener bener-bener wih bakal panjang nih guys semasa LGBT kita wow nah lu kan lu aktif kan ini sosmed aktif iya kak lu pasti pernah lah mungkin sekali dua kali mungkin gak sering kayak ngeliat postingan LGBT atau kampanye tentang LGBT gitu pernah gua ngeliat ada orang yang di wawancarain gitu kan eh bukan wawancarain di di apa ya entah ada vlog terus dia ketemu orang LGBT terus abis itu dia tuh ngapain ya gua lupa pokoknya sih orangnya itu tiba-tiba bilang this is gayberhood gitu apa? this is apa? this is gayberhood oke gua gak ngerti konteksnya apa pokoknya dia kayak gitu nah yang gua liat disitu itu tuh dia sebenernya kayak orang biasa aja gitu kayak orang lagi jalan di apa di trotoar gitu cuman mungkin karena dia diganggu sama orang yang vlog itu dia jadi kayak marah-marah gitu loh gua gak tau sih keliatannya kayak gitu gitu nah pokoknya itu ada kayak salah satu fenomena yang berhubungan dengan LGBT yang pernah gua liat gitu nah kalo menurut lu nih misal dari apa posting-postingan yang pernah lu liat atau mungkin lu pernah ketemu orang yang LGBT di di relive gitu mereka tuh orang-orang kayak gimana sih entah sikapnya atau ciri fisiknya jujur gua gak tau gua gak bisa bedain mana yang apa mana yang gay mana yang bisexual atau yang apa gitu kalo misalnya ngeliat dari fisik doang gitu kecuali kalo yang transgender kalo transgender gua masih bisa oh iyalah itu iya karena kadang tuh ada orang transgender tapi fitur mukanya tuh masih ya gak bisa gak sempurna lah terubah ya bener mungkin hormon apa maskulin itu masih banyak kalau lu bisa gak sih kayak mengidentifikasikan seseorang ini lu pasti gay karena lu pake baju kayak karena lu pake baju tulisannya black pink atau lu pasti lesbian karena lu pake sepatu boot apa gimana gitu aduh agak gak nyamu sebenernya susah sih ya buat ngedentifikasikan orang kalo misalnya kita gak kenal jatuhnya malah fitnah judging dan segala macem karena pengalaman gue pernah punya temen yang cowok yang ya gue gak mau kasar sebutnya ya gue ngomongnya flamboyan lah oh iya ya kayak agak tulang-tulangnya agak-agak lunak gitu agak-agak di presto ya ini agak-agak di presto agak-agak lumus gitu oke kita sebut saja lumus cowok-cowok lumus itu tapi dia emang ngomongnya kayak perempuan hobi-hobinya tapi curhat sama kita ya curhat suka sama perempuan gitu itu ternyata gak ada masalah gitu dari penampilan luarnya ada satu lagi temen gue gue gak mau nyebut ini gimana ada gue punya temen cowok-cowok banget maksudnya normal lah tapi ternyata setelah dicari tau bukan dicari tau sih maksudnya kan lama-lama ya sepintar apapun dia nyembunyiin sifatnya kalau misalnya tiap hari ketemu pasti tipis-tipis kebongkar kan akhirnya ketahuan gitu kalau dia gay suka nonton cowok sama cowok tapi padahal kalau misalnya lu lihat dari luarnya normal aja cara ngomongnya gak aneh fisiknya gak aneh cara berpakaiannya gak aneh ya lagi-lagi kayak orang biasa aja kayak orang biasa aja lagi-lagi lu harus 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 kenal sama orangnya dan harus harus tau kalau misalnya dari luar sih ya sekarang ngeri sih ya orang karena karena itu kan gak ada yang tau gitu ada orang yang lumes cowok-cowok lumes tadi ternyata enggak ada yang kelihatan maco-maco wih keren banget nih cowok mas kolin banget tapi suka cowok jadinya kita malah nerka-nerka dan malah jadi kita gak jelas gitu pandangan pandangan kita kan kalau misalnya opsi yang gue kasih tadi harus kenal dulu resiko ya kan jadi ya gak bisa juga sih lu nebak-nebak nebak-nebak gitu akhirnya kita malah jadi parno sendiri sama yang lumus gak temenan sama yang terlalu maco juga gak temenan juga akhirnya malah jadi beban pikiran sendiri kan iya bener jadi ya temenan sama semangka iya enggak nih tapi bener sih sunscreen aneh ya sih bener-bener sumpah rilai rata-rata orang yang gue tau LGBT tuh ya ya kayak orang biasa aja sih ada kan beberapa artis juga yang ternyata LGBT tapi begitu gue liat postingan di Instagramnya ya dia ya udah gitu kayak cowok biasa aja cowok pada umumnya gak yang pake bando lah yang tiba-tiba pake pake bikini di di pantai atau gimana enggak yaudah biasa aja jadi intinya kita tuh don't judge eh don't 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 orang Afrika tanya don't don't book the eh don't buy the eh eh orang yang denger dia tau joke Sidney gak ya gak gak takut yang denger gak ketawa kan 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 lu udah tau nih kita semua udah tau nih LGBT itu udah kayak apa ya ada kayak fenomena yang wajar lah walaupun buat sebagian orang tuh gak wajar tapi kan eh di beberapa apa beberapa negara bahkan ada yang ngelegali nih LGBT ya tau ya itu kan membuktikan bahwa banyak orang yang mendukung eh aksi LGBT tersebut nah kalau menurut tuh nih orang eh yang mendukung LGBT ini nih sebenernya salah atau enggak sih atau pendapat lu deh gitu tentang orang yang mendukung LGBT pendapat gue buat para allies berarti ya tadi yang kita bahas dia orang-orang yang ya kita gak ngomongin orang-orang yang emang LGBT ya karena ya mereka masih gak ngedukung apa yang mereka lakuin gitu iya oh iya bener-bener kita bahasnya ke allies-nya ini yang orang yang orientasi seksualnya lurus tetapi dia membela yang belok gitu misalnya oke menurut gue sih sekarang tergantung lu lihat dari mana sih ya karena kalau lihat dari kacamata agama ya ya yahuduh especially islam ya oh enggak semua agama oh iya betul iya i think i think all of the religion that exist now eh gak gak juga sih karena agama banyak dibuat anjir iya iya sih the apa ya ancient religion maksudnya agama kuno maksudnya kuno bukan berarti gitu ya maksudnya yang udah ada pokoknya yang udah lama dari ya ha 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 sudah turun temurun itu pasti gak ada yang ajarin dan kayak gitu iya sih tapi kalau misalnya lo lihat dari kacamata ya kacamata kepanusiaan juga ada dua yang iya iya ada lagi yang ngomong kayak ini kan hak 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 kita ada yang juga bilang tapi tidak tidak sewajarnya dan bertentang adegan norma segala macem betul betul oke gue mencoba buat logis netral dan kita kita kesampingkan dulu ya masalah agama kita kita lihatnya dari seorang seorang umur 20 tahun yang tinggal di Indonesia udah gitu doang anggap aja gue gak punya agama lah gue ngeliatnya tuh gimana sih kalau gue as long as you don't bother me i'm fine oke oke maksudnya ketika lo mempunyai orientasi seksual yang aneh lo jangan melibatkan dan merugikan orang lain gitu ya sebenarnya sama aja kayak orang pacaran cewek cowok pada umumnya gitu kalau misalnya kita secara sosial aja gini ya kayak lo di taman ya jangan melakukan hal yang melanggaran susila gitu kan jangan pokoknya jangan ngerugiin dan jangan ngelibatin orang orang lain gitu dan orang lain itu merasa rugi gara-gara lo bener orang kan rugi bukan berarti harus dilibatin secara fisik dan strike to the person yang langsung enggak bisa aja dari pandangan dari suara segala macam terganggu dan gimana-gimananya banyak gitu masalah terganggu bukan cuma harus kontak kontak fisik langsung kan nah as long as you do your own thing keep it to yourself I think I'm fine with that because I'm enjoying my own life gitu kok jadi gitu dia enjoy dengan hidupnya dengan orientasinya sendiri mau gimana pun lo apapun sih sebenarnya mulai activity mau strike mau lo segala macam apapun mau lo nyembah sendok gitu bener bener apapun agama lo apapun kepercayaan lo apapun yang lo anut lo tinggal dimanapun mind your own business jangan sampai ngerugin orang lain gitu apapun konteksnya ya apapun yang kita omongin kalau lo ngelakuin sesuatu lo tau resikonya lo tau peraturan yang ada di lingkungan lo otomatis kalau lo tinggal di negara A ya lo harus patuhin peraturan negara A nya itu gak bisa dipungkirin kalau lo gak mau ikutin peraturan nya gak ada yang maksa lo mau tinggal disitu nobody ask you to live on that country gitu dimana bumi dipijak disitu langit dijun bener aci keren bata bantuan ini jangan ngerugin orang lain aja udah nah lo coba deh bayangin kan di indonesia itu kan lgbt masih bukan bukan masih itu kan dilarang ya ya kalau misalnya tiba-tiba dilegalin lo sejujur gak kalau misalnya gagalin kayak negara mana ya amerika legal gak tau lagi sih gue sisanya kalau misalnya tiba-tiba ya gue jujur aja gak pengen hal itu terjadi ya iya kan karena menormalisasi sesuatu yang menurut gue tidak normal ya it against me aja gitu gue gak gak ada masalah sama siapapun masing-masing punya opininya gue bebas beropini gue boleh beropini tapi menurut gue kalau misalnya sampai hal itu terjadi ya berarti gue gak bisa ya gak bisa ngapa-ngapain juga dong iya sih iya kan tapi kalau misalnya ada aksi protes lo bakal protes ikut protes aduh gue menjebak ya sorry sorry aksi protes jujur kalau gue kayaknya bakal ikut di asap ya ya mungkin ya karena terlalu bertentangan dengan apa yang gue percaya jadi mungkin gue akan ikut aksi protes dan misalnya nothing happen gitu tetep aja aturan itu ada ya balik lagi ke yang gue tadi i do my own business so you do your own without bothering me i think it's fine bener sih ya tapi gue sebenarnya ya gak tau sih ya pokoknya gue berharap aja gak bakal pernah terjadi deh gila gila LGBT gitu ini mohon maaf ya bukan bermaksud ofensif tapi gue LGBT tuh agak menakutkan kalau buat gue gak tau kenapa walaupun sebenarnya orang-orangnya kayak orang-orang biasa gitu tapi istilah LGBT itu yang bikin gue kayak aduh gak deh gitu sih nah membahas tadi yang gue bilang melegalkan LGBT kita bayangin aja sekarang LGBT tuh udah legal di Indonesia dan kemudian karena hal itu di beberapa daerah tuh orang jadi kebanyakan tertarik dan mengikuti apa kebijakan itu gitu jadi lu bayangin kayak di Bogor nih 95% orang tuh mengikuti LGBT itu ya kan jadi kayak makin lama menormalisasi iya sorry menormalisasi jadi lama-lama orang yang straight itu kayak decrease gitu kayak perlahan-lahan jadi minoritas oh bener dong mengikuti kalau gitu kalau gitu cara ya gue kira orang tetap straight tapi menormalisasi LGBT oh enggak malah masuk ke dalam itu kan iya nah kalau misalnya lu hidup di daerah itu atau ruang lingkup yang dominan apa orangnya itu LGBT atau mungkin yang mendukung lah enggak apa-apa masukin aja lu tuh bakal kayak gimana sih apa pindah atau lu tetap stay terus lu kampanye stop LGBT itu atau lu gimana nih I think it's hard to live on that kind of place ya karena karena ada ada tantangan tersendiri ketika lu menjadi minoritas kan tidak bisa dipungkiri gitu betul kayak lu misalnya tinggal di Jepang sebagai seorang muslim ya lu susah nyari masjid kayak gitu misalnya lu jadi orang Sunda di Rusia ketika kangen dengan makanan-makanan dia lu susah gitu kan I think I'll live I'll live gue bakal pergi dari daerah itu karena if there is other option for me to not live there yeah I'll take the option kalau misalnya cuma beda pindah kota atau pindah pulau pindah provinsi it's easy I think but if I have to move to another country it's not that easy ya terpaksa adaptasi adaptasi ada satu-satunya opsi aja sih kataku oh iya sih but it's hard it's really really fucking hard iyalah pasti karena kan kalau di agama kan apa ya sangat dilarang keras gitu sementara lu tinggal di daerah yang dominan LGBT kayak ini gak sih kayak kisah nabi siapa kayak kisah nabi lu itu kan ujiannya luar biasa banget guys iya betul iya yang apa umatnya banyak yang LGBT kan ya tapi akhirnya karena dia masih teguh sama pendiriannya masih percaya masih takut sama Allah ya masih takut sama Tuhannya masih kukuh gitu apa sih kokoh sama kepercayaannya jadi dia jadi dia diselamatkan gitu kalau di kisah Islam ya guys iya sih emang struggle-nya pasti ekstra banget gue yang minoritas di kampus aja suka suka agak agak gitu soalnya kan eh gak usah gak usah dibahas nanti melenceng kemana-mana oke sekarang udah 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 berapa lalu sih kita ngobrol udah 44 menit 44 ya udah bukan mau ngomong apa sih gue anjir udah mau masuk sejam oke kayaknya gak bakal lama-lama sih karena capek juga guys pertanyaan juga udah mau habis oke oke penutupan nih ya eh bisa dong Muhammad Adan Fala beri pesan kepada diri sendiri dan orang lain terhadap LBDT silahkan asyik asyik dia keren banget tuan gua gua ya gua sih gak mau munafik ya gua selalu gak akan pernah ngedukung sesuatu yang gak emang gua jalanin aja ya logikanya kayak agama aja lah gua meluk Islam gak mungkin gua bilang agama lain bener maksudnya bukan ajaran yang gak bener ya tetapi apa yang mereka percayaan gitu kalau gua meluk Islam gua bilang agama yang lain bener apa yang mereka percaya ya kenapa gua juga harus Islam oh oke ya kan so jadi ini kasusnya di gua opininya gua gua terserah bebas lu-lu pada mau gimana ya nying kalau gua sih i'm against that i'm totally against that thing LGBT bla 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 that thing ya first thing in my religion that's not true at all that's not the right thing to do at all second thing on my country right now that's not the right thing either and the third thing ya balik lagi ke diri gua bukan sesuatu hal buat dimaklumin gitu karena melawan apa yang seharusnya sudah ditentukan oke dari sorry mau nambahin dikit nih tadi juga gua sempat browsing-browsing beberapa artikel ternyata ini ada dari merdeka.com tadi ada dari kompas itu ternyata setelah gua baca-baca banyak ilmuwan banyak dokter yang bilang kalau ini konteksnya gay ya berarti kan ya kurang lebih sama lah sama orientasi yang belok lainnya misalnya seorang gay ini gak dipengaruhi oleh hormon gitu mereka bilangnya ya yang pertama dari kompas itu mereka it's totally because of external factor kayak faktor perkembangan psikologinya didikan orang tua lingkungan ada gangguan di syaraf di otak gitu nah itu 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 mungkin bener ya maksudnya oke lah yang maafarin lebih ilmunya lebih banyak dari gua jadi kayak ada faktor gangguan syaraf di otak terus perkembangan psikoseksual itu bisa dipubuk juga dari tadi yang trauma didikan orang tua gitu terus ada dari sosiokultur atau sosiobudaya itu yang dari lingkungan masyarakat yang keempat adalah faktor lingkungan gua gak ngerti sosiokultur sama faktor lingkungan apa bedanya tapi disini di kompas international.kompas.com dia ngejelasin kalau jadi pada orang homoseksual bukan faktor hormon kejantanan atau kepentinaan yang tadi kita omongin yang menjadi penyebab gitu yang kedua itu dari merdeka.com ini gua agak agak bertanya-tanya sama yang buat statement ini karena dia berstatement kalau yang gay itu adalah bawaan lahir sejak lu masih di dalam perut ibu lu gitu nih jadi dia ngomong jadi seorang gay itu sebenarnya sudah terbentuk sejak dia di dalam kandungan sejak dia sudah mempunyai otak gue agak kurang terus dia gak ada lanjutannya lagi gitu ada terus dia ngomong dan itu tidak ada kaitannya dengan hormon gen kromosom atau penularan gay ini bukan penyakit dia memang sudah tertanam dalam otak sejak dikandungan yang selanjutnya saya kerap menemukan gay yang menikah dengan seorang kromosom iya sih agak lain memang oke oke lanjut terus dia juga ngomong gay LGBT ini juga penyebab utamanya adalah faktor biologis gitu akibat genetika telah ditemukan bahwa bukti hal ini disebabkan karena perubahan genetika yang dimana ya genetikanya ketika lo ada di dalam perut ibu lo gitu masih dalam kandungan oke selain itu ada akibat ada akibat biologis lainnya bukti-bukti lainnya juga didapat dari hormon dari hormonal pada saat pembentukan janin gitu i think it's it's true maybe lagi-lagi kalau kita sambungin artikel yang satu sama yang dua tadi yang merdeka sama yang kompas ya mungkin emang ketika kita dalam kandungan ya terbentuk hormon kita yang tadi gue bahas juga di awal yang persenan hormon itu hormon kejantanan dan kebetinaannya itu mungkin terbentuk di dalam perut tapi kalau kita sambungin ke artikel yang pertama tadi yang di kompas tentunya lingkungan sosiokultur psikoseksual itu pasti mempengaruhi hormon itu akan berkembang atau enggak kan jadinya ada trauma tersendiri atau enggak gitu jadi sebenarnya apa faktor tersignifikan mungkin terbesar lah yang membuat seorang itu jadi LGBT itu karena lingkungan kan bener oh oke bukan jadi you must admit that ketika lu di dalam kandungan hormon lu tuh terbentuk gitu hormon kejantanan dan kebetinaan lu tetapi ya itu enggak enggak bisa jadi kalau enggak ada faktor yang tadi empat faktor dari artikel di kompas ini gitu iya kan lingkungan segala macem gitu didikan orang tua ya sekitar kalau kita puter lagi kayak apa kita balik kasusnya ketika seseorang lahir hormonnya normal tetapi dipengaruhi sama keempat faktor tadi faktor eksternal tadi ya jadi juga ya belok juga kan bener 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 iya sih jadi kayaknya faktor terbesar tuh ada di ada di ini lingkungan ya iya ada di lingkungan itu iya itu 27 gue juga kalau dari gue ya usahnya gue boleh tambahin kan boleh boleh dikit dikit doang kalau sumpah tambahin banyak juga sejam lagi enggak apa-apa gue masih buat jadi buat kalian yang mungkin peng-LGBT atau yang straight tapi mendukung LGBT ya gue sih mengingatkan aja ya kalau itu sebenarnya janganlah gitu serang-serangin lah gue memang setuju gue mengingetin aja sih nih gue bukan nyuruh kalian buat apa merentang atau nyuruh kalian buat meninggalkan atau memaksain ini gue gak ada paksaan sama sekali pokoknya gue cuma ingetin karena selama muslim harus mengingatkan ya guys ya pokoknya perang-perangin deh gak rekomen deh gitu kalau kata orang mah yang pertama yang kedua ini yang yang paling krusial apa nih if Quran said it's haram your opinion doesn't matter i have so ikutilah kata Al-Quran buat yang muslim betul kalau buat yang non-muslim silahkan ikuti ajaran masing-masing tapi gue yakin pasti di agama lain juga tidak memperbolehkan gak sih LGBT sebenarnya gue yakin gitu sih ya sih itu aja sih pesan dani gue ada lagi dah tambangannya cukup cukup ya udah nguap ya ngerti gue cukup sepertinya oke ya sekian podcast bahas topik kali ini semoga apa yang gue dan ah dan obrolin bisa menjadi apa ya dan ya kalau bermanfaat kayaknya ya mungkin semoga bisa bermanfaat sih dan menambah wawasan kalian juga buka pandangan aja lah betul ya mohon maaf aja kalau misalnya tadi kita ada yang salah kata atau ada yang menyinggung ya menyinggung atau ada yang salah ambil referensi atas segala macem ya mohon dimaafkan kita yang gak jago-jago banget masih riset banget masih belajar juga bukan ahlinya yang ngomong betul betul ya silahkan dan closing ya oke thank you Ren buat ngebawain topik malam ini keren buat temen gue thank you buat semua yang udah nonton lu bisa tarik kesimpulan dan balik lagi opini balik ke masing-masing depends on you ya stay adorable semuanya i'll see you in the next video bye-bye dadah bye-bye bye-bye подар